Kita ke Medan dulu Pemirsa, sudah ada Abraham Silaban lagi yang juga sudah siap dengan laporannya bagaimana suasana di kediaman Paman dari Bobi Nasution. Siapa lagi yang sudah hadir? Dan kita lihat sepertinya pengantin juga sudah hadir ya. Kahiyang Ayu yang sudah tiba untuk menjalani prosesi adat ini. Nah ini bisa kita lihat ya Pemirsa, mobil yang tiba. Nah ini, silakan Abraham Silaban informasi yang bisa disampaikan di sana. AB, selamat pagi dari kediaman Paman Bobi Nasution yang akan menyelenggarakan prosesi adat pemberian Margai Sreger ini. Kita sudah melihat sepertinya ini kedatangan dari Kahiyang Ayu ya, berserta rombongan. Nah ini adalah rombongan keluarga yang hadir juga membawa seserahan tampaknya. Ini adalah bagian juga nanti dalam prosesi adat. Ini bisa kita lihat Pak, sepertinya ada seserahan yang dibawa, ini sebenarnya bagian untuk proses adat tersebut nantinya ya. Tapi kita coba lihat dulu Abraham Silaban yang akan melaporkan langsung dari sana. Silakan Abraham. Ya kita lihat langsung Rio dan juga pemirsa kehadiran dari Bobi dan juga Kahiyang Ayu dari kediaman mereka di jalan Setia Budi, Medan. Tiba di jalan STM di Medan Sumatera Utara. Yang ingin saya perlihatkan kepada Anda adalah bagaimana detik-detik kehadiran mereka saat ini yang diiringi oleh berbagai petugas patroli dan petugas keamanan yang terlihat di mana rombongan ini akan segera turun dari mobil mereka dan gondang penyambutan sedang dilantungkan begitu. Ini adalah rangkaian awal-awal yang dilakukan selayaknya menyambut tamu kehormatan yang tiba di kediaman mereka. Nah kita melihat di sana ada Pak Darmin Nasution. Pak Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian juga turut menjadi bagian dari keluarga yang akan mengiringi mengiringi Bobi dan juga Kahiyang tiba di kediaman mereka. Kahiyang nampak anggun sekali, anggun sekali. Kahiyang menggunakan daun yang kompak dengan Bobi berwarna cerah menggandeng Bobi Afif Nasution. Berhenti sejenak untuk membiarkan awak media mengembadikan momen ini. Dan ini adalah bisa dikatakan langkah pertama mereka untuk ke rumah tulang ataupun rumah abang dari Ibu Desi Nasution. Ibu Desi Siregar, mohon maaf, maksud kami Ibu Desi Siregar yang merupakan adik dari Doli Sinomba Siregar yang menjadi tulang dari Bobi Afif Nasution. Itu adalah rombongan mereka yang tiba di kediaman, yang didampingi oleh sejumlah tokoh-tokoh adat lainnya yang sudah terlibat dalam acara di Mangalehen Marga. Karena Mangalehen Marga ini adalah tata adat pertama yang akan dilakukan di mana seseorang etnis Tapanuli Selatan menikah dengan non-etnis Tapanuli Selatan apalagi yang belum memiliki marga akan diberikan marga terlebih dahulu dan marga yang dimaksud adalah marga dari ibunya Bobi Nasution yaitu Boru Siregar. Siregar ini artinya adalah pariban. Pariban artinya adalah boru tulang. Boru tulang dari Bobi Nasution yaitu Doli Sinomba Siregar. Saya sudah bersama dengan sepupunya Bobi Nasution saat ini sambil kita menyaksikan bagaimana beberapa rombongan yang hadir di kediaman saya akan berbincang sejenak dengan Mbak Riri yang ada di sebelah kanan saya. Mbak Riri merupakan sepupu Bobi. Selamat pagi Mbak Riri. Pagi Mas. Horas. Horas Mas. Seperti meriah sekali, ramai sekali di sini. Ini bisa dijelaskan Mbak Riri. Kedatangan kemudian ada lantunan gondang seperti ini. Ini tata adat apa ini? Ini adat Tapanuli Selatan Mas. Margondang ini adalah adat Tapanuli Selatan. Jadi untuk penyambutan pengantin datang ke sini Mas. Ini memang lazim terus dilakukan. Ya, benar. Dan ini adalah kediaman dari Doli Sinomba Siregar. Mengapa menjadi spesial, mengapa menjadi acara adat yang menarik untuk kita saksikan nanti? Karena di sini adalah tempat nanti untuk mengelehen marga untuk Mbak Kahyang. Karena diberikan Siregar karena dari ibunda dari Bobi Nasution. Sebetulnya sudah pernah berbincang-bincang panjang belum dengan Mbak Kahyang? Hanya sedikit saja sih Mas. Namun dari... Paling beberapa kali sejumpa saja sih. Dari reaksi Mbak Kahyang sendiri yang nanti akan diberikan marga, dalam artian akan menjadi bagian dari keluarga besar ini, seperti apa reaksi beliau? Ya, reaksi beliau saya rasa sangat senang ya Mas. Ya, sangat... Ya, untuk dengan menganggap acara adat seperti ini, dia sangat senang untuk diberikan. Baik. Mbak Ririn sendiri melihat dua sejoli ini bisa berjodoh. Tahu tidak storyline-nya atau background-nya? Atau barangkali Bobi pernah curhat seperti apa pertemuan mereka? Sehingga pada akhirnya restu keluarga akhirnya menjadi izin lampu hijau buat mereka bisa bersanding? Yang saya tahu sih mereka berpacaran sejak kuliah ya Mas. Di situ mereka pacaran dan mungkin setelah setahun pacaran baru kejenjangnya lebih serius. Kejenjangnya lebih serius. Nah, ini kan menjadi hal yang tidak biasa, menjadi spesial begitu ketika Kahyang adalah putri dari orang nomor satu di Republik ini. Putri Presiden Joko Widodo. Saya ingin tahu komentarnya Mbak Riri, sudah tahu kalau keluarganya adalah keluarga besar dari Presiden Joko Widodo. Ya, keluarga, ya seorangnya sosoknya sederhana ya Mbak Mas ya, Mbak Kahyang. Sebenarnya saya tahu sih. Baik. Dan keluarga bagaimana merespon? Karena ini kan keluarga sudah menyatu dengan keluarga besar Presiden Joko Widodo. Ya, bahagia. Bahagia pasti lah Mas. Pasti bahagia lah Mas. Bahagia sekali. Baik. Baik, saya akan berbincang di sebelah kiri saya dengan Mbak siapa namanya Mbak? Vini Siregar. Mbak Vini Siregar. Mbak Vini juga sepupu dari? Ya, sepupu dari Mas Bobi. Mas Bobi. Baik, Mbak Vini bisa dijelaskan kepada kami bagaimana rangkaian adat yang nanti akan kita saksikan di sana Mbak Vini. Apa yang menarik? Oh, bagaimana ya seperti yang kita saksikan sekarang kan di situ lagi gondang, penyambutan dari pengantin. Ya, kalau dari kami sih yang muda ini, bagaimana ya Mas? Orang tua kami lah di dalamnya yang lebih mengerti. Berarti orang tua nanti akan berkomunikasi dengan raja-raja adat yang ada di sana? Iya. Mbak Vini sendiri kenal dengan Kahyang? Oh, kenalnya tahu sih, tahu ya. Mereka berpacaran. Dengan nanti Kahyang menjadi boru Siregar begitu, artinya Mbak Riri dan juga Mbak Vini akan menjadi sangat makin rekat. Karena kan sama-sama Siregar begitu ya. Bagaimana komentarnya? Ya, gimana ya? Ya kami senang sekali lah. Dengan bergabungnya Mbak Kahyang dengan kami, ya senang sekali lah Mas. Hai, reaksi keluarga begitu senang, begitu gembira. Terima kasih, Mbak Riri. Terima kasih Mbak Vini sudah berbincang bersama kami. Kami juga nanti akan berharap semoga acara ini akan mulus seperti yang dirancanakan, lancar. Saya juga berharap doa tidak ada tetap lain, Mas. Semoga lancar semuanya acaranya. Baik, baik. Dan nanti tentu saja akan setelah ini akan ada tortor ya untuk memberangkatkan mereka ke kediaman. Kemudian nanti akan acara puncak tanggal 24 dan tanggal 25. 26 resepsi. Baik, seperti itu yang kita dengar jadwalnya. Semoga ini tidak berubah dan saya tadi sempat berbincang dengan Pangdam yang menyatakan jika tidak ada orang melintang, Presiden Jokowi Dodo akan tiba pada tanggal 23 November, 23 malam. Di tempat ini, di Medan, Sumatera Utara. Untuk nanti ikut melaksanakan rangkaian prosesi adat Tapanuli Selatan dan Mandailing nanti. Di Kompleks Setia Budi, di kediaman Bobi Afif Nasution. Kembali kepada Anda. Terima kasih Abraham Silaban informasinya. Bisa kita lihat tadi ya, Bobi Nasution dan juga Kahiyang Ayu telah tiba. Dan begitu anggun sekali Kahiyang Ayu. Tadi juga sempat menyapa rekan-rekan media di sana ya. Lalu masuk ke dalam rumah untuk mengikuti proses dari pemberian Marga Siregar ini.